Intro Assalamualaikum Wr. Wb Nama saya Wisnu Hans Dan ini istri saya Nama saya Um Ulfan Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Buda Dianto Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Nama saya Lutfi Ahyar Dan ini istri saya Saya Hosno Latimah Nama saya Afi Kurang lebih 2 tahun ya kita pakai produk Green Bottle Sudah sekitar 3 bulanan ya Kurang lebih 4 tahun Kurang lebih 4 bulan Awalnya sih kita pakai merek lain ya bermacam-macam Cuman agak kurang praktis ya Karena kita harus ambil gitu kan Dan harus angkat juga gitu Karena ingin menggunakan produk dari Muslim ya Tapi secara umum sih Alhamdulillah enak Kita tahu kualitas Green Bottle Itu bagus Dan pelayanannya pun prima Akhirnya sih enak aja Gak bikin sakit tengoro kan Sejauh ini sih kita Tidak pernah merasa ada Apa ya Sesuatu yang tidak baik ya Di akhir bu Tidak pernah kita temukan Hal-hal yang tidak wajar ya Alhamdulillah enak ya Segar gitu Dan di Badan juga enak gitu Bagus ya Akhirnya kualitasnya bagus Cernih Tidak berbau Tidak berasa Pokoknya di tengorokan pun enak gitu Eh sedih aja ya bu Yang seharusnya milik Indonesia Jadi dikuasai oleh orang asing Cukup prihatin ya Mungkin tidak jauh-jauh lah disini gitu Misalnya di daerah sini Dimana banyak sekali Apartemen Atau apa yang memang Pemboraan airnya cukup dalam ya Sangat miris ya Di dalam hati itu Sangat prihatin ya Kenapa? Karena kita sebagai Keluarga negara Indonesia Yang dikaruniai oleh Kekayaan alam yang berlimpah Tapi kita tidak bisa menikmatinya Kondisi ini sangat Memprihatinkan ya Apabila ada Perusahaan asing Mereka mengembor air Sampai dalam Dan masyarakat sekitar Mengenai dampaknya gitu Menurut saya Justru masyarakat Diuntungkan Dengan hadirnya banyak UMKM ya Mendapatkan varian yang lebih banyak Dengan kualitas yang lebih baik gitu Kalau untuk produk lokal Saya melihatnya sih Bagus ya Jadi produk-produk lokal itu Pertama bisa meningkatkan Kesejahteraan Para pelaku usaha Atau UMKM ya Produk lokal ini Sebenarnya Sangat berpotensi ya Khususnya di industri Air minum ini Insya Allah akan sukses Kedepannya Akan Mampu bersaing Dengan produk asing Green bottle ini Dari segi harga Yang pertama Mungkin harus kompetitif ya Sampai di masyarakat Itu produk green bottle Dengan memberikan kelebihan Bahwa ini tidak merusak alam Gitu kan Hal seperti itu Harapannya sih masyarakat Semakin teredukasi ya Promosinya ya Promosinya lebih ditingkatkan lagi Lebih dikejarkan lagi Dan Saya rasa Green bottle bisa Untuk Exist di tengah masyarakat Dari segi harga sih Bu Kalau Bisa sih Bisa bersaing Sama produk lain Karena green bottle Sudah Tersertifikasi resmi ya Jadi Kualitasnya pun Sudah terjamin Jadi untuk masyarakat Tidak ada salahnya Kita coba dulu Kita beralih Dari produk-produk Yang sudah ada Kita coba Ke produk green bottle Karena ini Punyanya pengusaha muslim Pelayanan yang juga prima Jadi tidak ada salahnya Kita beralih ke Produk green bottle Terima kasih